Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai sidang Habib Rizik Siap karena ini sesuatu Yang menarik dalam Peradilan di Indonesia karena Kita baru lihat bahwa seorang Terdakwa ini diadili Secara online Secara virtual Sambungan jarak jauh Tidak dihadirkan di depan Sidang Majelis Hakim Yang kedua teman-teman kejadiannya ini Menjadi sesuatu yang menarik dimana Habib Rizik tidak mau kalau sidang itu Dilakukan secara online Minta kepada Pak Hakim supaya Sidang dilakukan secara offline Secara langsung Secara tatap muka Sehingga Habib Rizik dengan mudah Menjelaskan Persoalan-persoalan yang dituduhkan Kepadanya Karena Habib Rizik ini dituntut Ada yang 6 tahun Ada 10 tahun Dan ini berakibat Risikonya akan ditanggung oleh Habib Rizik Karena itu Risiko seperti itu Bukan sesuatu yang ringan Dan harus dihadapi dengan serius Karena itu Habib Rizik minta Supaya Hakim menghadirkan Habib Rizik di depan persidangan Secara langsung Artinya secara offline Dan akhirnya teman-teman Kemarin Ini Hakim menetapkan Bahwa sidang Berikutnya dilakukan secara offline Sesuai dengan Apa yang dimohonkan oleh Bia Habib Rizik Nah teman-teman Terkait sidang Habib Rizik ini Ada seorang Natalus Pigai Yang membelah habis-habisan Terhadap Habib Rizik siap Karena kalau kita tahu teman-teman Natalus Pigai ini adalah Mantan komisioner Komnas HAM Yang kemarin itu Ada masalah dengan Abu Janda Karena mengatakan Terkait pernyataan Abu Janda Yang dianggap rasis Yang menyingkung Natalus Pigai Dan ini menjadi viral Sebenarnya beritanya Tetapi sampai hari ini Kita juga belum tahu Perkembangan Apakah Abu Janda Akan diproses hukumnya Atau tidak Nah teman-teman Kali ini Natalus Pigai Ini membela Habib Rizik Bagaimana pembelaan Yang disampaikan oleh Natalus Pigai Nah teman-teman Kita akan baca beritanya Ini kita baca berita Dari Wartaekonomi.co.id Pigai kembali bereaksi Kali ini Langsung habis-habisan Bila Habib Rizik Total habis Luar biasa Teman-teman Seorang pemuda Yang cukup Bilian Yang pernah Menjabat Sebagai ketua Komnas HAM Indonesia Natalus Pigai Dari awal Dari awal teman-teman Natalus Pigai Ini cukup Vokal Terkait Perkembangan Politik di tanah air Karena Beliau menyampaikan pendapat Argumentasinya Ini banyak Yang Berhadapan Dengan Pemerintah Artinya Mengkritik Banyak kepada Pemerintahan Sekarang ini Kali ini Natalus Pigai Membelilah Habib Rizik Kita baca Beritanya Teman-teman Aktivis H-Asiasi Manusia HAM Asal Papua Natalus Pigai Langsung Habis-habisan Membelah Ex-Pentolan Front Pembelah Islam Habib Rizik Sihab Yang merupakan Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan FBI Sendiri Merupakan Organisasi Masyarakat Ormas Yang sudah Ditetapkan Terlarang Oleh Pemerintah Indonesia FBI Dinyatakan Terlarang Katanya Teman-teman Pigai Tambak Kesal Dengan Sidang Habib Rizik Saat Membacaan Eksepsi Yang diwarnai Perdebatan Saat itu Habib Rizik Ingin Membacakan Eksepsi Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jaktim Bukan Dari Rumah Tahanan Rutan Baris Krim Polari Karena Memang Cukup Jelas Permintaan Dari Habib Rizik Bahwa Beliau Ingin Dihadirkan Di Sidang Berhadapan Dengan Jaksa Berhadapan Dengan Hakim Kemudian Berhadapan Dengan Para Saksi Yang Memberatkan Atau Yang Meringankan Dan Juga Bisa Bertemu Dengan Para Pengacaranya Ini Sebenarnya Harapan Habib Rizik Dari Awal Tetapi Sidang Pertama Kedua Ketiga Tetap Dilakukan Secara Online Yang Ini Akhirnya Menimbulkan Masalah Baru Kemudian Itu Habib Rizik Dipaksa Datang Di Ruang Sidang Baris Krim Polri Dimana Ruang Sidang Ini Tidak Secara Langsung Berhadapan Dengan Para Hakim Dan Para Jaksa Karena Itu Habib Rizik Ini Keberatan Dilakukan Sidang Secara Online Dan Alhamdulillah Akhirnya Hakim Menetapkan Kemarin Sidang Dilakukan Berikutnya Secara Offline Yang Paling Mulia Di Dunia Ini Adalah Keadilan Pantaskah Hakim Yang Disebut Yang Mulia Tidak Memberikan Keadilan Bagi Terdakwa Cuit Dalam Akun Twitter Seperti Yang Dilihat Di Jakarta Rabu 24 Maret 2021 Lanjutnya Pigai Menilai Bahwa Apabila Terdakwa Sedari Awal Sudah Diperlakukan Tidak Adil Maka Keputusan Yang Didapat Pun Akan Menjadi Tidak Adil Ini Pernyataan Dari Natalis Pigai Jadi Kalau Prosesnya Ini Tidak Adil Maka Maka Keputusannya Pun Ini Menjadi Tidak Adil Memperlakukan Terdakwa Secara Tidak Adil Injustice Akan Berakhir Pada Keputusan Yang Tidak Adil Tegasnya Diketahui Sebelumnya Kuasa Hukum Habib Risik Munarman Mengamuk Dalam Sidang Selasa 23 Maret 2021 Karena Kesal Tidak Diberikan Waktu Untuk Berbicara Ia Tampak Membentak Jaksa Untuk Diam Karena Merasa Giliran Munarman Yang Berbicara Ketua Masjid Hakim Suparman Nyompak Akhirnya Menengai Perdebatan Itu Ia Meminta Kepada Munarman Untuk Lebih Tenang Menanggapi Polemik Ini Jadi Kemarin Itu Sempat Terjadi Perdebatan Antara Penasihat Hukum Habib Risik Yaitu Pak Munarman Dengan Jaksa Dimana Ketika Disotong Oleh Bia Jaksa Yang Ini Akhirnya Munarman Bicara Keras Kepada Jaksa Bahwa Dalam Kesempatan Itu Yang Bicara Adalah Munarman Dan Diminta Supaya Jaksa Itu Diam Ini Cukup Keras Kemarin Yang Disampaikan Oleh Munarman Penasihat Hukum Sebentar Menahan Diri Kedua Pelabia Karena Ini Sudah Masuk Waktu Sholat Sambil Kita Berpikir Menganalisa Bagaimana Jalan Yang Terbaik Untuk Lancarnya Sidang Ini Karena Tujuan Akhir Persidangan Menguji Surat Dakwaan Penuntut Umum Ujar Suparman Jadi Itu Teman Teman Pihak Masjidzakim Menengai Perdebatan Antara Munarman Dengan Jaksa Kata Masjidzakim Ini Sudah Waktunya Untuk Sholat Maka Diminta Kedua Pelabia Tenang Sambil Berpikir Kita Cari Jalan Solusinya Bersama Itu Kemarin Yang Disampaikan Oleh Bia Hakim Teman Teman Kabar Terbaru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Diketahui Oleh Suparman Nyumpah Mengabulkan Permohonan Habib Risik Siap Terkait Pelaksanaan Sidang Secara Offline Atau Tatap Muka Habib Risik Dipastikan Datang Ke Ruang Persidangan Dengan Agenda Pembacaan Eksepsi Yang Dikelar Pada Jumat 26 Maret 2021 Jadi Dua hari lagi Teman Teman Ini Bia Habib Risik Akan Membacakan Eksepsi Terkait Dakwaan Yang Dilakukan Oleh Bia Jaksa Jadi Kita Akan Menuhu Pembacaan Eksepsi Yang Akan Dibacakan Langsung Oleh Habib Risik Alhamdulillah Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Kita Perkara Nomor 221 222 Dan 2226 Melakukan Sidang Offline Kata Kuasa Hukum Habib Risik Sihab Munarman Di Pengadaan Negeri Jakarta Timur Selasa 23 Maret 2021 Dikatakan Munarman Keputusan Majelis Hakim Mengabulkan Sidang Yang Digelar Secara Tatap Muka Merupakan Suatu Hal Terpuji Pasalnya Dengan Dikabulkannya Permohonan Tersebut Majelis Hakim Masih Menghargai Hak Terdakwa Jadi Ini Pak Munarman Mengapresiasi Keputusan Dari Majelis Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Dari Bia Api Risik Minta Supaya Sidang Dilakukan Secara Offline Dan Alhamdulillah Akhirnya Hakim Mengutuskan Itu Sidang Berikutnya Secara Offline Artinya Majelis Hakim Masih Memperhatikan H-H Terdakwa Saya kira Itu Prinsip Dan Kita Ucapkan Terima Kasih Atas Akomodasi Dari Pihak Majelis Atas Permohonan Dari Terdakwa Dan Penasihat Hukum Ujarnya Permohonan Ini Dikabulkan Majelis Hakim Atas Dasar Jaminan Yang Diajukan Pihak Kuasa Hukum Dan Terdakwa Kuasa Hukum Dan Terdakwa Menjamin Sidang Offline Akan Berjalan Kondusif Dengan Menjalankan Protokol Kesehatan Jaminan Di dalam Ruang Sidang Kami Pastikan Menjalankan Protokol Kesehatan Ucapnya Dia Menambahkan Kondusifitas Jalannya Persidangan Juga Akan Diterapkan Di Luar Persidangan Artinya Simpatisan HB Yang Mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Juga Akan Menerapkan Protokol Kesehatan Sudah Disampaikan Tadi HB Sik Juga Sudah Mengimbau Agar Masyarakat Yang Datang Mentaati Protokol Kesehatan Sekarang Tidak Ada Kerumunan Sudah Terbukti Tugasnya Nah Itu Teman-teman Bahwa Sidang Berikutnya Sesuai Dengan Penetapan Dari Bia Masjid Hakim Akan Dilakukan Secara Offline Secara Tetap Muka Dan Berikutnya HB Sik Juga Akan Menghadapi Sidang-sidang Yang Cukup Seru Kalau Kita Lihat Nanti Teman-teman Karena Argumentasi Dari Habib Risik Ini Cukup Beralasan Dan Punya Data Sehingga Beliau Akan Bebas Menyampaikan Pendapatnya Terkait Dakwaan Dari Pihak Jaksa Jadi Saya Pikir Bantan-bantan Yang Diajukan Habib Risik Nanti Kita Lihat Apakah Sesuai Dengan Data Fakta Apakah Rasional Ini Yang Kita Kita Lihat Nanti Dan Mudah-mudahan Habib Risik Mau Aparkan Sesuai Dakta Sesuai Dengan Fakta Dan Juga Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir